besi guys, jangan dijual ya jangan dijual ya besinya lagi-lagi saya ketemu besi, jangan sampai dijual oke guys kali ini saya sudah sampai di sebuah peninggalan Belanda, yang bentuknya persis sumur cuman ada di ketinggian guys ada di atas batu ini kalau dari atas kalau banyak orang yang tidak tahu ini kebanyakan dikatakan seperti sumur tapi ini bukan sumur biasa di dalamnya ada sebuah lubang yang mirip markas saya persoalnya saya pernah turun berapa tahun yang lalu di dalamnya ada sebuah lubang yang dikelilingi oleh batamera dikelilingi oleh batamera ada lubangnya ke samping ini mungkin markas rahasia tapi di atasnya dibentuk kayak sumur biar biar kelihatan kalau markas gitu biar apa samarlah tempat persembunyian ya biar aman sekarang gak kelihatan gak kelihatan ini soalnya ini masih apa masih tertimbun tertimbun sama kayu dan daun-daunan ini itu dulu Kak Saiman pernah ke sini ya turun pernah coba turun turunnya pakai apa pakai tali pakai tali sendirian berdua ini berdua sama sekarang sudah teman saya sudah meninggal tapi gak kelihatan sekarang ya ada di sini sebelah barat ini guys ya kalau dari bentuknya sumur kayak cuman Kak Saiman pernah ke sini dulu ketika dia turun ke bawah dia melihat kayak apa batu bata kayak pintu dari batu bata oh ya pintu dari batu bata kemungkinan itu apa dalamnya kayak ada ruangan lah ada ruangan gitu tapi sekarang guys sudah tidak kelihatan karena tertimbun sama pepohonan atau dedaunan seperti ini guys ya ada akarnya juga akar pohon sampai ke bawah ini menurut Kak Saiman banyak orang tahu apa masih ini banyak yang tidak tahu mungkin kalau menurut saya ini yang tahu saya sendiri ini soalnya saya lihat dari atas tadi gak kelihatan sumur karena apa ya dari rata kayak rata gitu guys terus ini ada pohon seakan-akan kan pohonnya sampai di sini gitu kan kalau kita lihat dari sana nah seperti itu oke siap Kak Saiman ini masih ada lagi atau gimana Kak ya masih ada semacam apa ya semacam dinding yang bentuk 3 meter persegi lah apa itu tempat bendera apa tempat apa saya tidak tahu kita susurin aja kesana ya oke siap yuk kita lanjut guys namanya benar-benar jelajah ya baru hari ini saya jelajah sama Kak Saiman medannya kayak gini guys seru selalu tidak sembarang orang bisa jelajah ke tempat kayak gini karena kita lihat sendiri medannya kayak gini guys dulu kata Kak Saiman disini gak kayak gini Kak ya jadi apa situasinya gak kayak gini guys sekarang banyak tumbuhan yang robo guys ini iya bener-bener wow mantap guys ini wow iya bener-bener ini guys sekitar 3 meter persegi tau ini tempat apa atau tempat meriem atau tempat pendera saya tidak tahu guys iya bener-bener soalnya ini ada lubangnya guys setiap di atasnya ini ada lubangnya ini dan juga ada besinya ini guys siap-siap besinya guys masih ada guys besinya guys besi guys jangan dijual ya jangan dijual ya ini ninggalan dari sejarah jangan dijual guys sekali lagi jangan dijual ya ini nyamuk bukan ratusan ini ribuan nyamuknya oke guys saya ingatkan atau saya kasih saran kalau kalian niatnya tidak bener-bener untuk menjelajahi suatu peninggalan sejarah jangan kesini ya karena seperti kalian dari awal tadi medannya sangat pokoknya guys markas lumayan capek hari ini ya jadi saya sama Kak Semen tuh panjang sekali ceritanya dari pertama kita mau bikin konten tentang peninggalan Belanda ya dari markas pertama kita sampai berangkas berapa kemarin 16 sekarang masih ada tersisa habis itu kita istirahat sebentar kan saya konten-konten yang lain dan hari ini saya melanjutkan empat yang kemarin tentunya masih dengan Kak Saiman kalian sudah tahu dengan Kak Saiman kan banyak sih di konten saya saya jelajah sama Kak Saiman dan kemarin juga ini sih apa bahas ini Kak Saiman yang sering debak hewan-hewan di hutan gitu guys ya jadi kalau kalian pengen kayak apa namanya kayak biawa itu coba sih tanya Kak Saiman kalau ada nanti bisa pesen lah bisa gak ya kalau ada orang pesen gitu selain biawa apa gak biasanya yang orang-orang butuh kayak buat obat seperti tokek seperti burung tokek juga bisa gak burung dan seperti lain-lainnya juga bisa terus berapa hari biasanya gak dari pemesanan dijanjikan paling lama lah paling lama 5 hari 5 hari pasti dapat kita habis ini langsung ke markas yang terakhir oke guys sekarang penelusuran kita sudah sampai di akhir penelusuran terus ternyata kata Kak Saiman disitu ada sebuah markas lagi guys markas peninggalan Belanda cuman uniknya di markas tersebut sekarang masih tersisa atau nampak sekali jalannya atau aksesnya ke markas tersebut jadi kata Kak Saiman setiap markas itu pasti ada akses jalan termasuk ini kelihatannya itu kayak gini udah tertimbun atau tertutup sama kepohonan sama kayu sama tanah dan lain ya ini aksesnya guys kalian lihatlah ini kan berbentuk seperti gang atau jalan ini lumayan panjang 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 sekitar 50 meter ya bener bener masih panjang kesanannya masih oke guys sekarang saya Kak Saiman dan Zahron kameramen sudah sampai di markasnya jadi jalan yang tadi sekian panjang itu tembusnya ke markas ini guys ya markas terkendam ya kayaknya hampir sama bentuk markasnya saya banyak yang sama tapi serius guys ya bukan saya ngerahin cerita kalau kalian ikut saya dan Kak Saiman kesini pasti kalian percaya markas yang kita kunjungi itu beda-beda meskipun agak sama kelihatannya tapi serius beda sekali dan ini bukti kehancuran di zaman Belanda yang dulu ini bekas coran ini atapnya masih ada habis besinya lagi-lagi saya ketemu besi jangan sampai dijual ini bukti apa namanya batunya oke ketika ini di di diangkat semua batunya di di galilah pasti kayak banyak ini kayak peninggalan peninggalannya pasti ada Kak Saiman pernah menemukan pecahan pecahan piring pernah terus Kak Saiman kemarin menemukan nemu koin uang dari Recian Kak Saiman nemu uang kemarin saya kan ke rumahnya terus dikasih tahu ada disitu ada tulisan VOC berarti kan Belanda itu kan ya oke guys alhamdulillah sudah selesai semua penjelajahan dan apa namanya penelusuran saya Kak Saiman dengan Zaron dari tadi pertama kita menjelajahi sebuah goa yang ada hal gaibnya juga yang terakhir ya tadi markas peninggalan Belanda jadi kalian kalau selalu menyimak konten dari Madelheim dari awal saya dengan Kak Saiman menerusuri markas-markas peninggalan Belanda dan lain-lain sampai saat ini disitu kalian bisa menyimpulkan sendiri apa tayangan Madelheim ini ada manfaatnya apa tidak seperti itu dan saya berharap semoga ada manfaatnya terutama karena apa yang kita tayangkan ini adalah masih bernuansa atau berbau sejarah oke seperti itu mungkin ada ini pesan atau bagaimana anggap saja ini masih bersambung mungkin ada ini tambahan kalau menurut saya nanti kita masih lanjut ke gua aren yang namanya gua aren oh gitu gua aren yang itu dekat kualas jadi kata Kak Saiman nanti saya juga ikut ke sana bareng-bareng kita lihat keindahan dari ku aren atau ku aren kita lihat saja nantilah insyaallah next time sampai disini dulu perjumpaan kita sekali lagi semoga ada manfaatnya seperti biasa sebelum kalian tutup video ini jangan lupa kalian subscribe dulu ya subscribe like komen dan share jauh ke Amerika ke Brazil dan lain-lain oke terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati